Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami pelita jaya channel kali ini kita akan belajar membuat suatu puzzle menggunakan CorelDRAW dan CorelDRAW yang kami gunakan yaitu CorelDRAW seri X7 namun sebelum sahabat-sahabat menonton lengkap video kami silahkan subscribe dan like video kami jika bermanfaat dan komen agar channel kami bisa berkembang baik sahabat-sahabat membuat puzzle menggunakan CorelDRAW contohnya hasilnya nanti seperti ini yang ada pada layar monitor sahabat-sahabat kita langsung saja membuka lembar kerja baru di menu file kemudian new di lembar kerja baru kita positifkan ke lembar kerjanya landscape seperti ini langkah selanjutnya kita akan membuat suatu object rectangle tool di 4 di toolbox rectangle tool yang persegi yang persegi yang persegi caranya kita membuat rectangle tool yang persegi kita tekan kontrol kemudian kita buat objek persegi seperti ini di sisinya sama semua caranya tadi tekan kontrol kemudian kita buat objek persegi objek persegi selanjutnya kita akan membuat objek lingkaran menggunakan elix tool ini elix tool kita klik saja kita setelah kan kemudian kita buat objek lingkaran agar objek persegi eh kita dalam membuat lingkaran langsung jadi kita tekan kontrol kemudian kita buat objek seperti ini seperti ini kemudian lingkaran ini kita tempatkan di sisi dari objek persegi ini di tengah-tengah atas kemudian kita menggunakan teknik kita geser di sini kemudian klik kanan kita klik kanan kita geser lagi kita klik kanan ada empat ya selanjutnya ya antara lingkaran dan persegi ini kita akan membuat efek shopping tool kita pilih lingkaran dua lingkaran ini kita tekan lingkaran satu dan tekan shift kemudian tekan lingkaran yang ini jadi dua lingkaran ini terseleksi kemudian kita tekan eh persegi ini tekan shift kemudian pilih persegi ini di tiga ini tiga objek ini kita seleksi kemudian kita pilih weld di eh saving tool akan muncul saving tool seperti di weld ini kita tekan atau kita pilih weld maka yang terjadi adalah seperti ini selanjutnya kita pilih lingkaran yang belum di edit satu lagi kemudian kita pilih objek yang tadi sudah di edit tekan shift kemudian pilih objek yang persegi ini kemudian akan muncul lagi suatu menu saving tool kita pilih back menu scrown nah seperti ini kita akan berbentuk suatu objek seperti ini kemudian kita akan gandakan ke kanan dan ke bawah secara menggandakan sudah ada pada video sebelumnya kita geser kemudian kita ke kanan kemudian lagi kita akan tetap gandakan empat saja kemudian ke bawah memberi kesan di tepi kita akan hapus eh suatu tonjur kita kemudian eh memberi kesan di tepi kita akan hapus eh suatu tonjur tonjur dan ini dan lengkungan ini kita akan hapus caranya menggunakan eh tool sub tool kita caranya kita seleksi eh yang bagian tepi kemudian kita tekan sub tool apa garis-garis ini kita akan hapus kalau secara eh satu persatu kita klik dua kali nah seperti ini nah seperti ini tapi kalau misal aku pengen cepat ya kita seleksi semuanya kita del kemudian kemudian sebelah kiri kemudian di bawah dan kemudian di sebelah ke kanan kemudian kemudian eh masing-masing otak ini kita akan pisahkan kita akan pisahkan eh agar agar terpisah semuanya caranya kita eh geser tekan shift kita geser ke kanan kemudian kita tekan shift kita tekan shift ke kanan jadi kita tekan kita tekan shift ke kanan kita tekan shift kita tekan shift kita tekan shift kita tekan kita tekan kita tekan sambil menekan shift ya ke bawah juga nah seperti ini kita terpisah semuanya selanjutnya kita akan grupkan semuanya ini kita grup kita pilih semua kita grup disini grup objek di propertip ini setelah kita grupkan kita akan beri warna eh misalkan kuning berwarna kuning kemudian kita akan copy paste atau menjadi 2 kemudian kita tekan kontrol c kemudian kontrol p ini kemudian kita beri warna hijau kemudian kita copy lagi kemudian kemudian kita kontrol p ini kita beli warna misalkan oran warna orang ini kita akan geser ke bawah kemudian kita keser ke bawah kita keser ke bawah kemudian kita pilih warna orang terseleksi dan kita tekan shift kita pilih warna jauh sehingga muncul saving tool yang ada di kita pilih kemudian selanjutnya kita gandakan lagi yang siapapun ini caranya kita tekan ctrl-c kemudian tekan ctrl-v seperti ini kemudian kita beli warna hitam kemudian kita gandakan lagi yang warna hitam ctrl-c kemudian ctrl-v kita beli warna merah ada warna hitam ada warna merah kita geser warna merah ini ke atas dan ke kiri kemudian antara objek warna merah dan warna hitam ini kita seleksi dua-dua objek kemudian kita pilih kemudian terjadi tiga objek yang ada pada layar monitor warna hijau warna hitam dan warna kuning selanjutnya kita akan member mengganti warna jen menjadi warna putih setelah itu kita pilih semuanya objek semuanya ini kita grupkan kemudian kita klik kanan di menu palet ini oleh warna sehingga outland ini semuanya hilang dari setepinya hilang ya kemudian kita dan grupkan semua kemudian antara warna putih dan warna hitam ini kita seleksi kemudian kita beri efek transparansi di menggunakan uniform transparansi agaknya 50 saja seperti ini kalau sudah kita akan menggabungkan objek yang terpisah ini menjadi satu kita seleksi maaf ada yang tertinggal kita ungroupkan semua ungroup all untuk menggabungkan masing-masing dengan pasir yang terpisah ini jadi kemudian kita gabungkan kita gabungkan kita gabungkan selamat menikmati seperti ini setelah digabungkan kita pilih objek yang warna kuning ini kita pilih semuanya dengan cara kita klik salah satu kemudian kita tekan shift kita pilih semuanya tandanya tandanya sudah terseleksi ada foto kecil di pojok setelah digabungkan seperti ini kita akan memasukkan foto yang akan kita masukkan ke puzzle adanya di import menu menu dan import kita pilih foto tekan ini kita pilih foto kita masukkan ini kalau seperti ini ini fotonya di atas puzzle maka kita akan ketempatkan foto ini di belakang puzzle kebelakang puzzle caranya kita klik kanan kemudian kita order dan pilih kufet of kemudian kita paskan kemudian eh setelah itu kita pilih eh puzzle yang warna kuning ini bahasa warna kuning ini kita pilih kemudian kita tekan shift dan kita pilih objek foto jadi proyek ini kita pilih kemudian akan tercipta saving tool di sini di atas menu bar ini kemudian kita pilih intersect setelah itu kita pilih menu intersect kita pilih kita hapus foto jadi kita hapus warna kuning ini akan tercipta foto yang sudah masuk pada setelah itu ya itu kita grupkan kita grupkan eh maaf angrupkan semua angrupkan semua angrup all kemudian kita grupkan satu-satu jadi kemudian kita pilih melayangkan semua kita coba kita rindukan semua angrupkan semua angrupkan semua angrupkan semua angrupkan semua itu kita lakukan ini ada perubahanan untuk kita curir kita simulasi nya itu bahasa Rancong selamat menikmati 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 puzzle selamat menikmati selamat menikmati